Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ayu Melani Jayanti Mahasiswi Sosiologi Ganjil 2018 Di sini saya akan menjelaskan mengenai Hebrot Learning Apa sih itu Hebrot Learning? Hebrot Learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan antara dua metode yaitu metode pembelajaran secara langsung atau tatap muka dan yang kedua adalah metode pembelajaran secara daring atau menggunakan media-media yang mendukung pembelajaran secara virtual Nah, di sini saya menilai Hebrot Learning sangat cocok diterapkan pada saat masa pandemi seperti sekarang ini karena sulitnya untuk individu dan individu untuk bertemu secara langsung Nah, menurut Educase tahun 2009 alasan-alasan perguruan tinggi menggunakan pembelajaran campuran atau Hebrot Learning ini yang pertama adalah merupakan cara paling aman bagi dosen atau unit kerja apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini yang sangat sulit untuk berinteraksi secara langsung dan yang kedua adalah menawarkan solusi bagi harapan generasi terkini terhadap teknologi tinggi dan pembelajaran yang berbeda-beda Nah, teknologi adalah salah satu bentuk dari perkembangan zaman Nah, Hebrot Learning ini salah satu dari bagian perkembangan zaman itu dan yang ketiga adalah memiliki potensial untuk menghemat daya dan waktu Nah, walaupun kita tidak berinteraksi secara langsung tetapi tidak ada alasan untuk tetap bersekolah atau belajar contohnya dengan menggunakan metode-metode pembelajaran seperti dari dan yang keempat menawarkan kemungkinan variasi dan keluasan waktu Nah, di sini menggunakan Hebrot Learning ini tidak terikat dengan waktu jadi, mau jam berapapun asal ada kesepakatan antara pengajar dan pelajar itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dan yang terakhir adalah memiliki potensi untuk mengurangi beban pakaian ruang Nah, selain yang saya sebutkan tadi metode pembelajaran Hebrot Learning ini dia memiliki kelebihan untuk tidak memiliki beban dalam penggunaan ruangan Terus, kemudian dampak penggunaan Hebrot Learning ini adalah dia tidak dapat dia tidak terdapat batasan yang kaku antara sepenuhnya pembelajaran tetap muka dan dengan sepenuhnya pembelajaran online dan yang kedua pembelajaran online berbeda dengan pembelajaran tetap muka Nah, di sini maksudnya walaupun secara keseluruhan itu hampir sama dan yang membedakan hanya bertemu secara langsung dan tetap muka tetapi teknik-teknik pengajarannya itu berbeda dimana kalau tetap muka itu lebih menggunakan metode pembelajaran yang monoton Namun, di dalam metode pembelajaran Hebrot Learning ini dia menggabungkan antara video, animasi, dan diskusi Jadi, pelajar atau mahasiswa lebih bisa aktif dalam kegiatan belajar-mengajar Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai metode pembelajaran Hebrot Learning Jika ada salah atau kurang saya minta maaf Wabilahi Tafiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh